Ada penelitian di Jepang pada tahun 2010 yang mengatakan kalau cuka apel dapat meningkatkan kebasaan urin dan meningkatkan pembuangan asam urat dari tubuh kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat adalah penyakit radang sendi yang terjadi karena kadar asam urat ataupun urin asid di dalam tubuh kita ini tinggi. Ya, kemudian mengendaplah dia. Terbentuklah kristal di sendi baru merandang. Penyakit asam urat ini ya perlu sekali dicegah agar tidak kambuh-kambuhan kalau yang sudah punya asam urat. Bisa dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau dengan bahan alamnya ataupun bahan herbal. Obat herbal yang pertama itu kunyit. Kunyit ini tanaman tradisional, ya obat tradisional dari zaman nenek moyang kita. Sudah kenal dengan namanya kunyit. Kunyit ini mengandung namanya kurkumin. Ada senyawa kurkumin, sifatnya anti radang. Dia bisa meredakan peradangan, ya termasuk peradangan akibat penumpukan kristal asam urat di sendi. Cara konsumsinya gimana? Jadi kalau mau konsumsi kunyit, ya ini boleh diparut kunyitnya, kemudian diperas airnya, ya kemudian dikonsumsi dalam keadaan hangat. Tetapi buat sendiri. Kalau seandainya kalian beli yang seasetan yang sudah jadi, takutnya ada tambah-tambahan bahan-bahan lainnya. Jadi lebih baik yang beneran kamu buat. Yang kedua, jahe. Jahe dapat meredakan nyeri karena peradangan asam urat. Kok bisa? Karena kandungan yang terdapat di jahe, mulai dari gingerol, gingerol dion, kemudian gingerol. Ini bersifat sebagai anti-implamasi. Cara konsumsinya gimana, dok? Nah, untuk konsumsi jahe, ini dicampurkan dengan air hangat, ya kayak kalian minum teh. Atau misalkan dijadikan bentuk pasta, itu dioleskan sebagai obat oles sendi yang terkena asam urat. Untuk jahe ini bisa digunakan setiap hari, ya untuk membantu mengatasi masalah ataupun penyakit asam urat. Yang ketiga, cuka apel. Keasaman cuka apel ini dapat membantu mengurangi rasa sakit akibat radang sendi, ya karena asam urat. Kemudian cuka apel ini dapat meningkatkan kebasaan tubuh. Jadi, ini dia juga memiliki sifat anti-implamasi. Ada penelitian di Jepang pada tahun 2010 yang mengatakan kalau cuka apel dapat meningkatkan kebasaan urin. Dan meningkatkan pembuangan asam urat, ya dari tubuh kita. Sehingga bisa mengurangi kemungkinan penumpukan asam urat di sendi, yang dimana menjadi penyebab penyakit asam urat. Nah, untuk konsumsinya 2 sendok makan, ya cuka apel, ya itu 3 kali sehari, tapi dicampur air hangat. Jangan diminum langsung, ya itu bahaya. Kemudian kalau mau ditambahkan madu juga boleh, karena madu juga memiliki sifat anti-implamasi. Yang keempat, biji seledri. Nah, ekstrak biji seledri memiliki sifat anti-implamasi, anti-oksidan, ini bermanfaat untuk penerita asam urat. Nah, penggunaan ekstrak biji seledri, ini dapat mengurangi pembekakan juga pada area sendi akibat penyakit asam urat. Yang kelima, kembang sepatu. Kembang sepatu, ya ini bukan kembang dimasukkan sepatu, ya tapi memang namanya itu kembang sepatu. Ini bisa dijadikan salah satu obat tradisional untuk penurun asam urat. Jadi ada penelitiannya, ya dari jurnal of functional food, ya kadar asam urat pada tikus yang diberikan ekstrak kembang sepatu, ini menurunnya cukup signifikan. Ya, biasanya ekstrak kembang sepatu ini dikonsumsi dalam bentuk suplemen tablet ataupun teh. Yang keenam, Brotowali. Ya, ada jurnal yang mengatakan, ya jurnal Parmakonofsi & Pito Semistri pada tahun 2017, ekstrak jus batang Brotowali ini dapat menjadi obat herbal alami untuk asam urat. Kok bisa? Ya, karena Brotowali tadi dapat membantu menetralkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Kemudian ada jurnal lain, ya. Clinical and Evolution Research tahun 2014, Brotowali dapat menjadi, ya, tumbuhan obat peredanyeri untuk serangan asam urat. Ya, ini memang diujinya pada tikus. Yang ketujuh, Meniran Hijau. Meniran Hijau ini kan populer, ya, bagai obat batu ginjal, batu empedu, tapi ternyata bisa juga menjadi obat, ya, untuk asam urat. Menurunkan asam urat secara alami. Nah, Meniran Hijau, ini dia bisa menghambat produksi asam urat berlebih dalam tubuh. Kemudian dia bisa memecah. Kemudian membilas penumpukan kristal asam urat. Ya, dengan begitu bisa mencegah terjadinya serangan asam urat. Kemudian kedelapan, tanaman jelatang. Nah, sebuah penelitian di Jerman, ya, Arthritis Foundation, ini mengatakan bahwa ekstrak tanaman jelatang itu mengandung zat antiradang yang dapat menekan pelepasan sitokin sebagai pemicu peradangan pada persendian. Jelatang ini juga kaya akan kalium, kalsium, magnesium. Ini dapat membantu mengobati asam urat secara alami. Kemudian jelatang dalam bentuk kapsul, tablet, teh, ataupun daun utuh itu sendiri, ya, ini bisa digunakan. Kalau kamu, misalkan, konsumsi kapsul ataupun tablet, ya, itu disarankan 1300 mg, ya, untuk konsumsinya. Sedangkan untuk teh, ya, itu cukup satu cangkir saja. Ya, bisa maksimal tiga kalilah sehari. Sembilan, bunga dan lion. Nah, jadi bunga dan lion ini dipercaya bisa jadi ramuan obat herbal untuk membantu mengatasi asam urat. Penelitian tahun 2016 dari jurnal Reinald Failure, jadi menemukan bahwa bunga dan lion dapat menurunkan kadar asam urat pada penerita yang beresiko, ya, sakit ginjal. Tetapi yang perlu diingat, tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat herbal sebagai satu-satunya ataupun obat tunggal untuk mengobati asam urat. Jika, misalkan kamu sedang, ya, konsumsi obat dari dokter, ya, jangan, ya. Mau berherbal, berdokternya di-stop, jangan, ya. Jadi, lebih baik konsumsi berbarengan. Ya, ataupun memang, kalau belum ke dokter, ya, nggak apa-apa. Ya, konsumsi herbal dulu. Ya, setelah tidak ada perubahan, baru ke dokter, itu juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Itu tadi, ya, obat herbal untuk mengobati asam urat, menurunkan kadar asam urat, supaya tidak mengalami penyakit asam urat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!